Kalau kalian fans beratnya Rizky Bilar Kalian coba buka IG-nya dia dulu sebelum menikah sama Lesti Sebelum kenal sama Lesti, kalian scroll ke bawah Itu pasti ada anak perempuan yang difoto sama dia Itu anaknya dia sama tantanya dia yang punya salon di Kalipata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, untuk para netizen, saya mohon Ya, tolong jangan bawa orang tua saya disini ya Saya mohon sangat, ya Jangan sampai nanti ketikan kalian Kalian dipanggil, kalian nangis-nangis, minta maaf Ya Jangan, tolong ya Pakai ini ya, tolong Jangan bawa orang tua, tolong Kalau saya, kalian akan terserah kalian ya Tolong ya Iya, gue kalau udah ngomong Itu berarti 1 juta persen bener Nah, si Kiris ini udah punya anak guys Dan kasiannya lagi kemarin orang media bilang Mas Satria, kita syok banget pada saat dia menikah itu Kenapa? Karena pada saat dia ke kantor Sebelum menikah itu, pas lagi euphoria-ephoria-nya netizen Itu dia ngomong loh ke kita Is, malas banget sih si dede wewe gue Malas banget sih, ya dia gak tipe gue gitu Dia aja tuh kebaperan Padahal gue gak, 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 gak kenapa-napa Sama dia Terus tiba-tiba Dia nikah Kita syok Mas Satria Hypokrit banget Dia juga, dia belum syuting itu hidupnya udah Head on banget guys Udah punya ini, oh no, udah kesana, kesini Ya, gue kan Bukti gue tidak mengada-ada Gue gak pernah nyudutin istrinya kan Ya, gue kasian aja sih Lihat istrinya tuh kayak gini loh Berarti kalau lo nge-like Lo percaya sama gue kan Iya, gue kalau udah ngomong Itu berarti 1 juta persen bener Nah Si Kiris ini udah punya anak guys Kepala di bawah Kaki di atas Tiba-tiba dapat orang yang Dia gak ditelusuri dulu masa lalunya Memang sih Pepata itu bilang Jangan ungkit masa lalu orang Ketika dia sudah jadi lebih baik Tapi ingat Tabiat itu gak bisa dirubah lo 3 tahun bisa Tapi nanti enik-eniknya balik lagi ke tabiat asal Ya, feeling gue mereka bakal divorce Kenapa? Karena mereka itu menikah tidak dengan dasar cita Menikah dengan kebetulan situasi kondisi eforia dan ego Yang ketika masyarakat mengeluh-eluhkan mereka Yaudah kita nikah aja deh gitu Karena si cowok juga masih skuter Jadi ya Uh, biar aja lah biar karir gue naik Udah nikah aja lah gitu kan Orang yang menikah karena ego Itu Rawan Bagi sebuah rumah tangga Miscommunication Nah disitulah bahaya Apalagi kita ketahuan Punya masa lalu Yang bisa diungkit Itu akan jadi kekurangan Buat kita Dan itu akan divorce guys Saran gue buat netizen gue Tonton aja Karena jangan terlalu berlebihan membela Nanti kalau si perempuan itu speak Kebukti Kan kalian malu kan Enggak Kenapa Karena di dulu Bilar Udah gerem banget Sebenernya gue Dari jamannya dia itu Mau nikah sama Lesti Itu gue pengen banget Ngelar sebenernya ya guys ya Cuman gue tahan-tahan Gue pikir dia memang udah Berubah menjadi orang Atau cowok yang lebih baik gitu Karena udah sama Lesti Dapet orang yang baik banget Ya kan yang sayang banget sama Bilar Gila loh ya Kalau kalian Tau Rizky Bilar siapa Bukannya gue mau ngeluar yang gak baik ya Cuman kasihan aja gitu sama Lesti Rizky Bilar itu kan udah punya anak satu Kalau kalian fans beratnya Rizky Bilar Kalian coba buka IG-nya dia dulu Sebelum menikah sama Lesti Sebelum kenal sama Lesti Kalian scroll ke bawah Itu pasti ada anak perempuan yang difoto sama dia Itu anaknya dia sama tantanya dia Yang punya salon di Kalibata Gak Rizky Bilar Gak sebutin gak ya Gak usah lah Kalian cari tau sendiri aja Pasti tau Coba dikonfirmasi lagi ke Rizky Bilar Bener gak omongan aku Dia dulu sempat tinggal di Kalibata Dia pernah berhubungan dengan perempuan Yaitu Yang punya salah satu salon di Kalibata Di Tower Flamboyan kalau gak salah ya Yang di bawah parkiran itu Deket lobby Deket lobby mall Itu ada salon Nah itu salonnya Yang nyimpen Rizky Bilar Coba dong Kasian lah Jangan kayak gitu Derajat kamu tuh sudah sangat diangkat ya Rizky Kenapa aku bisa ngomong gini? Karena aku tau banget dia Bukan tau banget dia Cuman aku Kenal dia Aku kenal perempuannya Dan Gak kenal banget Cuman aku sempat Ngobrol juga sama Guys Adalah salah satu lah intinya Dan Rizky itu dulu Pernah sekolah di Hollywood Schooling Di Sudirman Park Itu sama aku Sama Audrey Jun Ya Jadi gak usah ngelak lagi deh Udah Bersyukur loh Harusnya dapet silesti Dapet berlian Ya kan Baru diangkat Derajatnya nih Ameh Tuhan Ada aja laki-laki Begitu ya Gak ada bersyukurnya Heran aku Tapi feeling aku sih Dia Ketahuan sih Chatan sama Perempuan yang itu Karena pasti masih ada komunikasi Karena perempuan itu Mendukung apapun Hal positif Yang Rizky lakukan Apalagi di dunia entertain Mungkin termasuk Dia meningkahi Lesti Kali ya Dapet izin dari Si perempuan itu Gimana ya Ya gitu deh Adalah salah satu Bilar Udah gerem banget Sebenernya gue Dari jamannya dia itu Mau nikah sama Lesti Itu gue pengen banget Ngelar Sebenernya ya guys ya Cuman gue tahan-tahan Gue pikir dia memang udah Berubah menjadi orang Atau cowok yang lebih baik Karena udah sama Lesti Dapet orang yang baik banget Ya kan yang sayang banget Sama Bilar Gila lo ya Kalo kalian Tau Rizky Bilar siapa Bukannya gue mau ngeluar yang gak baik ya Cuman kasihan aja gitu sama Lesti Rizky Bilar itu kan udah punya anak Satu Kalo kalian fans beratnya Rizky Bilar Kalian coba buka IG-nya dia dulu Sebelum menikah sama Lesti Sebelum kenal sama Lesti Kalian scroll ke bawah Itu pasti ada anak perempuan Yang difoto sama dia Itu anaknya dia Sama tantanya dia Yang punya salon di Kalibata Rizky Bilar Sebutin gak ya Gak usah lah Kalian cari tau sendiri aja Pasti tau Coba Dikonfirmasi lagi Ke Rizky Bilar Bener gak omongan aku Dia dulu sempat tinggal di Kalibata Dia pernah berhubungan Dengan perempuan Yaitu Yang punya salah satu salon Di Kalibata Di tower Flamboyan Kalo gak salah ya Yang di bawah parkiran itu Deket lobby Deket lobby mall Itu ada salon Nah itu salonnya Yang nyimpen Rizky Bilar Coba dong Kasian lah Jangan kayak gitu Derajat kamu tuh Sudah sangat diangkat ya Rizky Kenapa aku bisa ngomong gini Karena aku tau banget dia Bukan tau banget dia Cuman aku Kenal dia Aku kenal perempuannya Dan Gak kenal banget Cuman aku sempat Ngobrol juga sama Guys Adalah salah satu lah intinya Dan Rizky itu dulu Pernah sekolah di Hollywood Schooling di Sudirman Park itu sama aku Sama Audrey June Ya Jadi gak usah Ngelak lagi deh Udah Bersyukur loh Harusnya Dapet si Lesti Dapet berlian Ya kan Baru diangkat Derajatnya nih Ameh Tuhan Ada aja Laki-laki Begitu ya Gak ada bersyukurnya Heran aku Tapi feeling aku sih Dia Ketahuan sih Chatan sama Perempuan yang itu Karena pasti masih ada komunikasi Karena perempuan itu Mendukung apapun Hal positif Yang Rizky lakukan Apalagi di dunia entertain Mungkin termasuk Dia meningkahi Lesti Kali ya Dapet izin dari Si perempuan itu Gimana ya Ya gitu deh Adalah salah satu